Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah La haula wa la kuwata illa billah Allahumma sholila muhammad Wa ba'du Ayol ikhwah Berkaitan masalah Harta Ini masalah penting Karena Allah telah jadikan Kehidupan manusia Tidak bisa dipisah dari harta Memang Allah bikin Ritmenya seperti itu Semisal kita Bernafas Memang Allah bikin begitu Sehingga tidak bisa lepas dari oksigen Dulu Nabi Adam juga sama Allah cipta punya perut Makanya Allah kehendaki peristiwanya Memang butuh makan Dari situlah akhirnya Iblis punya suatu teori Untuk merusak manusia Adam yang dihasat Ini bisa dihancurkan Dari mana Ketika dilihat Ternyata punya perut Nah disitu akhirnya Dibikin terobosan Bagaimana Goda perut 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 dan perut Akhirnya Tidak tahan Akhirnya Barang yang haram Itu dilanggar Kalau begitu Berkaitan masalah harta Ini masalah penting Dan Islam pun juga Telah datang kepada kita Supaya Ekstra Ngati-ngati Ketika Kita punya Kepentingan dengan harta Maka Kelola dengan baik Apalagi kita hidup Di akhir zaman Yang diantara Tanda-tanda kiamat Adalah Adanya La yubali Al mar'u Min aina Ahadhal mal A minal halal Am Minal haram Akan datang Sebuah masa Banyak manusia Tidak peduli Dari mana Dia mendapatkan harta Apakah halal Atau Haram Dikaitkan Sikap itu Dengan Akhir zaman Itu Permasalahnya Adalah Sejelek-jelek Manusia Ketika kiamat Terjadi Itu masih hidup Makanya Kalau orang itu Hidup di akhir zaman Tidak memperhatikan Apa yang Dia makan Akan semakin Menggelindingkan Sebagai makhluk Yang paling buruk Yaitu Siroronas Sejelek-jelek Manusia Siapa Datang kiamat Dia masih hidup Nah kita tidak tahu Kapan kiamat terjadi Tanda itu sangat jelas Maka diantara yang Lebih menggelindingkan Kepada kehancuran Adalah Tidak peduli Akan harta Kenapa Pertama Allah bikin Kekuatan kita Dilewatkan makan Apabila yang Kita makan Tidak halal Ada resiko berat Ayyuma Lahmin Nabatat Min Suhtin Fannaru Aulabihah Mana-mana Daging Yang tumbuh Dari haram Raka yang Paling berat Jadi untuk Cari ilmu Dengan modal Harta haram Itu sulit ilmu Bermanfaat Paham Berat Walaupun paham Tapi beramal Berat Bisa beramal Untuk ikhlas Berat Untuk bisa istiqamah Berat Mungkin pernah ikhlas Mungkin juga akan Batal Kesimpulannya Gagal Demikian juga Menyebabkan Doa nanti juga Akan Mardut Tertolak Makanya ketika Ada sahabat yang Tanya bagaimana Supaya Doa kemustajab Jawab Nabi Assalam Atip Mat Amak Perbagusi Makananmu Artinya Jamin Halal Bahwa Kalau tidak Nanti akan Mardut Tertolak Sementara Doa itu Kunci Ibadah Bila kuncinya Sudah tidak punya Apa yang Diandalkan Rusakan Demikian juga Pada sistem Pergaulannya Bila tidak Bisa Mengelola harta Dengan baik Yang ada Hasrat Ambisi Kuat Itu nanti Juga Sosialnya Akan Hancur Hancuran Maka Pesan Nabi Assalam Mal fakru Aksa Alaikum Walakin Ma'asa Alaikum Antub Satolak Mudunya Ila Akhlak Hadis Bukan Fakir Yang Kekuatirkan Menipah Kalian Tetapi Dibentangkan Dunia Sehingga Hasrat Manusia Nanti akan Termaksimalkan Untuk Urusan Ini Akhirnya Mereka Lomba Bila sudah Lomba Dikuasi Ambisius Karena Bila sudah Cinta Harta Tanpa Kendali Bagaikan Minum Air Garam Semakin Minum Semakin Hau Semakin Punya Semakin Serakat Dan Ragus Tidak peduli Siapa Korbannya Sampai Saudara Keluarga Semuslim pun Juga akan Disikat Habis Bahkan Cara Cara Yang Paling Bahaya Akan Dilanggar Sampai Sirik Yang kita Tahu Apa Resiko Sirik Sirik Besar Satu Bila Ibadah Tidak Diterima Dua Bila Pernah Punya Pahala Hancur Yang Ketiga Bila Punya Dosa Tidak Diampuni Yang Keempat Bila Masuk Dijenjang Peperangan Akan Dirampas Dan Dibunuh Yang Kelima Wajib Neraka Enam Tidak Penolong Tujuh Haram Surga Bila Sudah Keseng Semharta Begitu Resikonya Sampai Yang Paling Besar Dikerjakan Dan Kondisi Agar Zaman Ini Semua Berpotensi Terjadi Bagaimana Kita Menisikapi Keselamatan Kita Semuanya Makanya Pesan Nabi S.A.S. Bersegera Kamu Beramal Mumpung Masih Longgar Belum Tersibukkan Cari Ilmu Syari Manhats Yang Benar Quran Ditafsirkan Dengan Sunnah Yang Sahih Dipahami Dimana Para Sahabat Agidah Mutauhid Almamu Ikhlas Cara Ibadah Mengkiti Sunnah Hartamu Halal Belanja Yang Baik Untuk Dana Perjuangan Kembangkan Da'wah Didik Generasi Kamu Nanti Akan Bahagia Bahagia Segera Beramal Kenapa Akan Datang Sebuah Masa Disana Banyak Fitnah Bagaikan Malam Yang Gelap Maknanya Apa Terlalu Banyak Fitnah Saking Binnanya Saking Banyaknya Fitnah Itu Membuat Gelap Mata Atau Tidak Bisa Membedakan Mana Halal Mana Horom Atau Berat Bertahan Karena Saking Banyaknya Kalau Kita Tidak Punya Amal Tidak Punya Bekal Fitnah Tiba Kita Tidak Punya Perbekalan Pakai Apa Kita Menyelesaikan Sempak Tergantar Sore Masih Beriman Pagi Sudah Kafir Pagi Masih Beriman Sore Kafir Kenapa Ia Jual Agama Untuk Mencari Dunia Fitnah Harta Sangat Besar Daripada Itu Kekhalanan Harta Wajib Kita Miliki Sarana Yang Sangat Penting Gunakan Modia Modal Bergegas Untuk Beramal Segera Kerjakan Sebelum Fitnah Menghancurkan Itu Tiba Siapa Yang Baik Hal Tar Hartanya Bagus Modalnya Semoga Nanti Akalnya Agamanya Doanya Iban Akan Diterima Oleh Allah Inilah Jalan Keselamatan Demikian Yang Tersampai Semoga Bermatuk Kita Semuanya Walhamdulillah Rabbin Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh